Kita pernah ada di sana, jadi kita benar-benar berani untuk mengatakan ini. Tidak ada satu bendera Inggris pun yang berkibar saat kami di Malaysia. Bukti apa? Bukti bahwasannya Malaysia benar-benar, sebuah negara yang sudah independen. Menentukan nasib mereka sendiri. Terima kasih telah menonton! Selamat tinggal. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Oke, semua. Hari ini kita akan mengatakan topik untuk berbicara. Untuk berbicara. Amin, insya Allah. Aku dari kecil ingin banget ke situ. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan. Ada di situ, Mistika. Masih terjaga rapi 100 tahun lebih itu usia bangunan. Bangunannya ya? Bangunan kan, dan mereka itu sudah 100 tahun lebih. Even before Malaysia Independence, bangunan itu sudah ada. Karena dibangun oleh British ya. Yes. Dan, itu hingga sekarang masih dipakai untuk aktif. Untuk kantor-kantor Sepertinya Mistika. Wow, dan kalau kita bangun-bangunan itu kan sudah dikosongkan. Sepertinya itu tidak dipakai lagi. Sayang banget sih sebenarnya. Dan yang bikin takjub adalah, Walaupun British ini kolonial ya, bangsa kolonial di bumi Malaysia. Bangunan-bangunannya itu arsitekturnya tidak Inggris. Inggris, gitu loh. Tidak inggris-inggrisan, tapi juga melebur. Menciptakan arsitektur dengan gaya, ya... Apa? Arab, India. Melayu. Melayu, gitu. Jadi, kaya ya. Tidak menghilangkan identitas Malaysia sendiri. Wow, keren banget ya. Dibangun sama Inggris, tapi arsitektur Melayu, Mistika. Betul, betul sekali. Nah, namanya itu sebenarnya bukan datar mereka, namun gedung... Sultan Abdul Somad. Ya, datar mereka adalah tempatnya ya. Ya, tempatnya seperti itu. The field. Nah, ada satu tuh waktu itu moment di mana aku bener-bener melihat atur menara. Di situ ada sebuah jam. Itu ternyata jamnya dari saat pertama ke dibangun sampai sekarang itu masih berfungsi, Mistika. Wow. Ini dengan menara dan jam yang masih tepat. Betul. Masya Allah. Jamnya masih hidup, guys. Di top situ, di atas puncak. Jadi jamnya masih hidup. Itu jam yang bener-bener sangat legendaris dan sangat memiliki his particular meaning value value buat orang-orang Malaysia. Dan kali ini ada sebuah video tentang sebut judul-judulnya Demi masalah yang akan mengupas bagaimana sejarah jam tersebut dari masa ke masa dan bagaimana orang Malaysia menciakannya. Adakah beberapa hal yang bisa kita highlight, everyone, without any value? Here we go. Satu, dua, tiga. Yang tertinggal ini. Yang tertinggal ini teman-tiga. Man tertinggal ini dengan kami tadi? Ia tidak diberikan tentang jam yang tertinggal ini? Niruvan. Jangan diberikan situ dengan ini. Oh, Jangan diberikan dengan jam yang tertinggal. Anda tidak menarik itu diberikan. Oh, Jangan diberikan jam yang terjadi. Oh, Jangan diberikan dunia. Union Jack diturunkan, diganti dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu, satu acara penuh bermakna, berakhirnya sebuah pencacahan, dan bermulanya sebuah kedaulatan, Persekutuan Tanah Melayu akhirnya meraih kemerdekaan. Asya Allah, dan ditandai dengan bentungan dua belas oleh Jack, tersebut, dikatakan untuk hari ini. Berdiri gagah di tengah-tengah Kuala Lumpur, warisan sejarah bangunan Sultan Abdul Samad sudah berusia lebih satu abad. Di hadapannya, dahulu Padang Gelap Selangor, kini dikenali sebagai dataran merdeka, turut menjadi saksi pelbagai peristiwa bersejarah tanah air. Siap dibina pada April 1897, bangunan ini dikenali sebagai New Government Office, berperanan sebagai pejabat pentadbiran British sebelum merdeka. Pada tahun 1974, ia diberi nama bangunan Sultan Abdul Samad, bersempena nama Sultan Selangor, yang memerintah ketika waktu pembinaannya. Oh, masjidnya. Oh, begini dalamnya. Tidak ada yang berkarat dong. Gemeloceng dari menara jam besar berketinggian 40 meter, memenuhi segenap kawasan. Difahamkan, gemeloceng ini kedengaran dalam lingkungan 1 kilometer dari lokasinya. Di sebaliknya, terdapat individu yang bergilir-gilir mengendalikan jam keramat ini setiap hari. Muhammad Rashidi bersama empat lagi rakan, Muhammad Rosli, Muhammad Kamarul, Rosti Hisham dan Kumar Asami, secara sukarela menjadi penjaga jam yang juga mercutan di Kuala Lumpur. Kesemuanya bertugas di Jabatan Ukur dan Pemintaan Malaysia, JUPAM. Saya bekerja sebagai UTN ini dan jam itu di bawah unit kami. Jadi memang saya buat masa untuk terima mula kerja itu agak terkejutlah. Maksudnya memang lari daripada bidang sendirilah tapi tak apalah saya anggarkan itu satu cabaran. Untuk pertama kali bila saya pergi kerja ini, satu pasangan rasa teruja lah bila melihat. Jadi di situ saya memang cuba untuk belajar daripada A sampai Z untuk mengkaji macam mana jam ini fungsi. Sampai sekarang memang masih lagi banyak benda yang nak belajarlah. Pengalaman itu memang saya senanglah. Kata macam tambah pula jam ini salah satu warisan negara. Jadi saya rasa bangga lah untuk menjadi salah seorang penjaga jam di sini. Setiap minggu, kerja mengelenggara jam buatan jilid dan Johnston Manufakturis Croydon England ini perlu dijalankan. Batu ladung dengan berat lebih 50 kg ini antara komponen utama yang perlu diperiksa. Kalau ikut ini, ini bagian macam jantung lah untuk penghayunan. Kalau dia tak berat, jam pun takkan berjalan. Oh, yang gini teng-teng-teng-teng. Keseluruhan jam ini beroperasi secara mekanikal menggunakan sistem takal, gear dan bandul pemberat. Oh, jadi dia tak pakai baterai. Diperbuat daripada tembaga tulen, komponen gear diminyakkan dengan perlingkir khas agar tidak haus dan menjejaskan operasi jam. Biasanya kalau kami dapat arahan daripada pihak jabatan warisan ataupun pihak pengajur, biasanya seminggu sebelum majlis ataupun sambutan, saya memang dah arahkan penjaga jam. Tiap-tiap hari kita akan buat servis benda yang sama. Sebab kita tak nak buat apa-apa. Di pemerintah yang pelancong. Di saat-saat akhir itu akan terjadi. Sebenarnya kami yang, kalau apa-apa nak jadi belakang, kami dah dapat tahu. So, senang kami nak balong kepada pengajur. Tapi, Alhamdulillah setakat ini, sepanjang saya jaga, semua berjalan lancar lah. Momen yang paling baik untuk kami ni, bila selepas detik perolah tu lah. Bila selesai buat majlis tu, saya ada masalah. Memang kami rasa sepenuh lah. Maksudnya tak ada apa yang perlu dibangkitkan. Semua berjalan lancar lah. Lek, luar, luar, luar. Wow. Satu kilometer bisa mendengar teman jam ini. Itu yang berlaku. Tengoklah. Wow, keren banget! Ternyata jam ini memiliki arti sejarah yang sangat besar banget untuk orang Malaysia Dimana jam ini menjadi saksi saat itu dan jam ini berperan penting Menentukan jam 12.30 malam dan saat itu Union Jack diturunkan Digantikan dengan Jalur Gemila Dan yang paling amazing ngomongin aku adalah Dimana orang-orang Malaysia itu sangat ingin sekali menjaga, merawat Jamnya udah 2 tahun Ratusan tahun Wow Masih bisa digunakan sampai sekarang Dan aku sama Mr. Ajit tuh bener-bener saat itu tuh notice Look at that, jamnya masih berfungsi Jamnya masih jalan sesuai dengan jam yang di tangan aku saat itu Wow Dan aku suka loh Itu dataran Merdeka itu cantik sekali ya pun Harusnya ada di sana Di belakangnya ada Masjid Jami Dan river kehidupan Tidak ada di sana Aku udah kebayang foto di depan gitu ya Dengan selendang, melayu sendiri gitu Kenapa sendiri? Kenapa sendiri? Kenapa sendiri? Siapa tau? Siapa tau ya? Siapa tau ya? Siapa tau ya? Si tunggu udah ditunggu sana ya Iya Tapi ini adalah cerminan bahwa Masyarakat Malaysia ya, mistika, Mr. Sastra Rakyat Malaysia Di tengah-tengah kemajuan yang diciptakan sendiri Kemajuan yang juga di influence oleh bangsa-bangsa lain Bagi negara Malaysia Mereka juga tidak lupa untuk memelihara historinya Selain menjaga apa yang diwariskan kepada generasi saat ini Mereka juga sadar bahwa itu adalah daya tarik wisata bagi negara mereka Jadi, mereka serius dalam menjaga semua hal Betul Masa depannya Masa lalunya Betul Dan masa kini Betul Itu bukan hanya menjadi daya tarik untuk orang luar sih sebenarnya Namun daya tarik juga untuk anak-anak Bahwasanya anak-anak dalam negara Malaysia Bahwasanya mereka benar-benar ada sejarahnya, ada saksinya Bangunan itu saat mereka benar-benar merdeka Union Jack loh guys For Indonesian people You need to underline my word Union Jack diturunkan Apalagi gitu Kalau bukan sebuah kemerdekaan Dan jalur gemilang dinaikkan Wow Itu luar biasa banget Dan hingga saat ini mereka menentukan nasib Kehidupan bangsa dan negara mereka sendiri Tidak lagi dipengaruh oleh bangsa-bangsa mana lain pun di dunia ini Wow Keren banget Semoga ya Balik lagi bersama Mistika Atau Mistika mau dengan yang lain Oh ya Atau Mistika mau duluan kesana Kita giliran Mistika Dan kita giliran kita Lihat video Mistika Oh ya Wow Wow Oke semua Itu semua dari kami hari ini Terima kasih banyak untuk menonton Semoga kalian menemukan ini Karena kita benar-benar menemukan ini Karena kita benar-benar menemukan ini Kita menemukan lebih banyak informasi tentang Malaysia Di historinya seperti apa Dan benar sih kita Sebelum kita judging sesuatu Itu lebih baik Waisnya kita lebih cari Lihat lebih dekat ya Dan kita pernah ada disana Jadi kita benar-benar berani untuk mengatakan ini Tidak ada satu bendera Inggris pun yang berkibar Saat kami berkibar di Malaysia Bukti apa? Bukti bahwasannya yang Malaysia benar-benar Sebuah negara yang sudah independen Menentukan nasib sendiri Menentukan nasib mereka sendiri Seperti itu Wow Terima kasih telah menonton Semoga kalian menemukan ini Terima kasih telah menemukan ini Terima kasih telah menonton 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 Kita akan balik!! Terima kasih telah menonton Sampai Indo